Oke guys, welcome back to my channel Raka Anggara nih guys Oke guys, jadi pada kesempatan di video kali ini Gue akan berbagi gitu guys ya Sharing bagaimana caranya untuk menstabilkan koneksi internet wifi kita gitu guys ya Nah banyak banget keluhan dari kalian semua nih Ataupun dari para pengguna handphone Xiaomi terutama gitu guys ya Setelah update MIUI 12 Para dari kalian semua nih banyak banget yang komen bilang Untuk koneksi internet yang digunakan untuk wifi Itu pingnya bener-bener gak stabil gitu guys ya Dan itu juga ternyata gue pikir ya cuma kalian doang gitu guys Ternyata gue pun ngalaminnya Gue jujur aja gue sempet ngalamin Yang gue kira itu kok koneksi gue nih selama ini kok ngedown gitu guys ya Ternyata itu harus disetting lagi gitu guys ya Nah jadi untuk rinciannya di video ini Gue ingin memperjelas dulu sebelum kalian mengikuti tutorialnya Bahwasannya untuk wifi yang gue gunakan ini Sebetulnya routernya itu adalah router ZTE gitu ya Nah router ZTE itu biasanya sih identik dengan provider Indyhome Cuman untuk di tahun ini ataupun tahun satu tahun kebelakang itu Dari pihak provider First Media juga sempet ngegunain router ZTE ini gitu guys ya Nah untuk router ZTE ini gue sebetulnya versi lama Hanya saja untuk koneksi wifi servernya itu bukan Indyhome gitu guys ya Melainkan server wifi nya itu adalah server Dia ngerandom gitu guys ya Jadi wifi yang gue gunain sekarang ini adalah wifi share gitu guys ya Saya nge-share gitu guys ya tapi sebetulnya sama aja intinya kita harus perlu merubah settingan dari IP address sih Ya settingan routernya kita ini gitu guys ya Oke guys sebelum lanjut ke video selanjutnya kalian jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel gue Raka Anggara Dan kalian juga jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya nih guys ya Bantu juga share video ini ke sosial media kalian semua guys Oke sekitar langsung saja ke pembahasan video berikutnya guys Nah oke guys jadi langkah yang pertama itu kalian masuk terlebih dahulu ke IP address nya dari router wifi kalian gitu guys ya Untuk cara masuknya itu kalian login melalui aplikasi Chrome Lalu kalian langsung masukkan saja IP address nya ya Kebetulan untuk IP address gue ini adalah 192.168.1.1 Jadi buat kalian yang sekiranya IP address nya itu 1.0.berapa ya ikutin aja sesuai IP address router kalian guys Oke kita langsung saja login ke IP address nya Nah disini tampilan dari router ZTE gue gitu guys ya Untuk selanjutnya ini memasukkan user dan password Untuk username nya sendiri gue memasukkan user dan user gitu guys ya Jadi kalau misalnya kalian settingan di awalnya itu admin ya kalian gunain admin Ataupun misalkan admin 1 ya gunain saja admin 1 Ataupun sekiranya misalkan ada yang sama user dan user ya masukin juga user dan user ya guys ya Jika sudah kalian tap login ya guys Nah oke guys maka tampilannya akan seperti ini ya Jadi yang seperti gue jelaskan di awal bahwasannya router ZTE yang gue gunakan ini adalah versi lama gitu guys ya Nah biasanya perbedaannya itu hanya ada di posisi tulisan ini guys ya network Nah network ini kan adanya posisinya di atas ini guys ya Nah kalau misalnya yang baru itu biasanya dibawa GPON info gitu guys ya Nah setelah ini langsung kita setting aja untuk langkah yang pertama kalian tap di bagian network nih guys ya Nah jika sudah disini ada beberapa pilihan wireless RF mode nya itu kalian aktifkan ataupun enable gitu guys ya Jadi kalian aktifkan enable kalau misalnya tulisannya enable ya kalian enable Nah yang terpenting adalah di bagian mode nih guys Untuk mode nya itu adalah default nya itu kan mix set 802.11b plus 802 bla 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 gitu guys ya Jadi kalian tap aja disini ada beberapa pilihan Kalian gunain aja yang mix set 802.11b plus 802.11g nih guys ya Nah jika sudah disini untuk country atau regionnya disini kan default nya adalah Indonesia gitu guys ya Kalian rubah saja menjadi server Chinese nih guys Kenapa server Chinese bang? Karena untuk server China itu channelnya itu banyak gitu guys ya Dia lebih luas jangkauannya jadi secara otomatis ya Dari gue coba beberapa region itu ternyata antara Singapore dan Chinese China itu lebih stabil gitu guys ya Jadi kalian misalkan bang nih kurang rock kurang kurang work bang Atau kayak gimana kalian bisa rubah aja dari Chinese ke Singapur Jadi antara dua region ini guys ya Nah untuk channel ini kan adalah otomatis gitu guys ya Nah disini gue sarankan kalian gunain aja channel di bagian tier 11 ini guys ya Oke untuk beacon intervalnya ini biarkan 100 Nah untuk text rate nya disini kan auto nih guys ya Nah jadi kalian gak usah rubah-rubah ini guys ya Agar speednya itu mengikuti stabilitas dari regionnya itu sendiri guys Nah jika sudah disini kalian tap submit nih guys ya Submit nih guys Submit Oke jika sudah seperti ini biasanya koneksinya itu terputus gitu guys Coba langkah yang selanjutnya adalah ke SSID Nah betul ya guys ya wifi nya itu terputus Jadi disini kalian gak usah khawatir Kalian hidupkan kembali untuk wifi nya sampai terhubung lagi ya Oke disini untuk kecepatan terhubungnya juga udah terasa lebih cepet gitu guys ya Lalu langkah berikutnya kalian ke SSID setting gitu guys ya Nah disini kalian bisa merubah maksimum klien Dan maksimum klien itu membatasi beberapa device yang terhubung dengan koneksi internet kalian Sumpah mah disini katakanlah gua rubah menjadi 5 gitu guys ya Nah artinya apa Jadi jika device atau perangkat itu sudah terhubung langsung dengan wifi ini 55 nya maka yang ke 6 itu secara otomatis ditolak gitu guys ya Nggak akan bisa terhubung sekalipun tahu koneksi internetnya plus passwordnya gitu guys ya Nah untuk SSID name ini adalah nama wifi nya Kebetulan karena gua jengkel belakangan hari ini gua gunain makin nama error lemot gitu guys ya Nah yang terpenting di bagian SSID setting ini adalah di prioritas Priority ini kalian gunain aja yang 0 nih guys ya Jangan gunain yang lain Agar tidak memprioritaskan beberapa koneksi si perangkat itu Itu sendiri gitu guys ya Gua sarankan 0 aja jika sudah kalian tap submit guys Nah oke guys jadi itu adalah cara bagaimana kalian men-setting koneksi internet wifi kalian Jadi kalau misalnya kalian melihat video ini dari awal sampai akhir Pasti kalian akan melihat perubahan di IP address Apa yang hilang dan apa juga yang harus dirubahnya gitu guys ya Tentunya ini diprioritaskan untuk kalian yang butuh koneksi internet cepat Untuk pada saat kalian bermain game gitu guys ya Terutama pada saat main game itu pingnya naik gitu guys ya Nah jadi kalian ikutin aja apa yang sudah gua terapkan di video kali ini gitu guys ya Nah oke guys mungkin video ini sampai disini aja Kurang lebihnya gua mohon maaf Kalian jangan lupa untuk request video apalagi yang harus gua buat di konten video berikutnya guys Oke guys buat kalian juga yang baru bergabung dengan channel gua Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel gua Raka Anggara Dan juga like video ini sebanyak-banyak ya guys ya Oke guys kita ketemu lagi di konten video berikutnya Gua Raka Anggara pamit undur diri Bye bye I don't know what you want Let's have a bit of fun till I downfall My love if you feel like I do right now Don't say you're on the run to the other side My love Sub indo by broth3rmax Bye bye Terima kasih telah menonton!